Hai Hai guys aku kembali lagi buat nge-spam hehehe sebenarnya nggak nge-spam juga sih tapi pengen nge-haulin novel gitu hehehe soalnya kemarin aku kan pulang kampung gitu terus pesen novel gitu online tapinya dan aku nggak ada ngeliatin ke kalian kan kayak nge-haulin atau apa gitu kan dan sebenarnya juga aku tuh pengen bikin slime tapi masalahnya di depan rumah aku tuh lagi perbaikan jalan gitu tuh kelihatan tidak pokoknya itu ya karena banyak orang aku masih keluar jadi aku bakal nge-haulin aja ya 321 wah banyak ya ada berapa ini cuy tada jadi disini aku beli 1234567 sebenarnya karena satu pengen aku kasih ke temen aku kita nge-review bareng-bareng yuk jadi kayaknya depannya deh hehehe kita nge-review di part 2 aja ya biar nggak nanggung nge-review gitu guys Oke tunggu ya Mbak Oke ini part 2 aja kita bakal nge-review satu-satu ya jadi ketambahan diskusi biar bagus aja temennya hehehe jadi disini tuh aku tuh bareng sepupu aku belinya berdiskusi bersama gitu dan beli semua ini jadi pertama tuh itu ada kayak kisah hantu Belanda gitu orang-orang zaman dulu yang punya dendam pribadi dan aku udah baca sampai tamat jujur lumayan bagus sih tapi kayak kurang tegang aja gitu meskipun ada pembunuhan-pembunuhannya tapi kurang tegang terus kedua ini tuh bukan ke novel tapi lebih ke kata-kata motivasi kalau bukan juga sih lebih ke orang-orang sedih gitu lah karena kehilangan seseorang gitu kan Nah kalau ini aku udah tebak ini motivasi sih soalnya aku juga belum buka tapi dari judulnya udah kelihatan lah ya Oh delapan kandeng satu lagi sama ini tapi ini nanti lihat habis itu aku ada beli ini rusak buku ini ini tuh ada tiga jadi satunya pengen aku kasih ke temen aku gitu karena ini berguna duar Oke lanjut ternyata durasinya lumayan tidak cukup ya buat nge-review segini doang Nah jadi ini tuh kayak buat orang-orang yang lagi lumayan down gitu biar nggak nyakitin diri sendiri juga jadi ngelampiasannya ke buku ini satu udah ada yang dibuka ini aku beli tiga tuh ini ada yang dibukainya kayak tantangan gitu buat rusak buku ini karena namanya juga rusak buku ini Oke next selanjutnya ini merayakan kehilangan ini juga kata-kata motivasi kalau kamu lagi kehilangan bisa baca ini gitu soalnya kamu bisa ambil banyak kata-kata motivasi kukira itu novel gitu kan ternyata banyak kata motivasi yang aku ambil bukan novel jadinya aku baca novelnya di WP dan yang terakhir ini ini bukunya udah lumayan rusak sih karena kemarin dipinjam sama banyak orang di keluarga ku juga tapi ya tetap rusak guys hahaha udah ada yang dilipet dong dan sumpah ini novel bagus banget sampai bikin nangis cuy Oke aku udah selesai ngehaulinnya dan ini tambahan aja tambahan nge-spam soalnya kalau aku sekali nge-spam nggak nge-spam banyak kan terus besok-besoknya nggak upload spam gitu ya kan kalian pada nunggu gitu jadi aku upload banyak aja sekalian gitu Oh ya buat yang masih bertanya-tanya buat apa sih aku beli buku sebanyak ini sebenarnya buat dibaca karena buku lah ya tapi karena ini tuh kayak banyak kata-kata motivasi gitu itu buat diambil jadi aku beli juga biar kita bisa belajar gitu loh serta aku beli banyak ini karena kemarin kan di Jawa terus ongkosnya tuh murah banget woi kalau nggak salah sekitar 12-15 ribuan dan itu murah banget karena kalau di Kalimantan kita beli barang online yang murah harganya ongkosnya tuh bisa mahal banget menjibun-jibun gitu loh jadi kalau di Mak didilah Kalimantan itu kita beli ongkos gratis barang gitu loh jadi karena kemarin di Jawa sekalian beli banyak hahaha yaudah deh segitu aja bye bye guys